Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Lahirnya Majapahit Kudeta Jaya Katwang Dan Daulat Raja Kerta Raja Sajaya Wardana Napaktilas Kerajaan Majapahit Tak lekang dari proses berdirinya Hingga masa kejayaan menguasai Nusantara Di bawah Sumpah Palapa oleh Mahapati Gajah Mada Selamat muljana dalam tafsir sejarah Nagarakertagama Seperti dikutip dari laman history.id dalam artikelnya yang berjudul Awal Mula Kerajaan Majapahit 26 Februari 2018 menyebutkan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Majapahit bukanlah kerajaan yang langsung terlahir besar dan memiliki luas wilayah yang luar biasa Majapahit awalnya hanyalah sebuah hutan dengan pepohonan Maja di lembah Sungai Berantas Dengan titik awal perkiraan berada di Tarik Sidoarjo Jawa Timur Raden Wijaya mencatatkan nama sebagai Raja pertama dengan masa kepemimpinan selama 16 tahun Sejak kerajaannya berdiri Setahun sebelum Majapahit terbentuk Raden Wijaya adalah titisan Sri Maharaja Kertanegara Seorang Raja terakhir dari kerajaan Singasari Sebagaimana termaktub dalam prasasti Kudadu di tahun 1292 Masehi Kelahiran Majapahit adalah jalan panjang dari runtuhnya kerajaan Singasari Saat itu kerajaan Singasari tengah terjadi pemberontakan oleh Jaya Katwang Seorang bupati gelang-gelang Raden Wijaya ditugaskan Kertanegara untuk menghalau serangan Jaya Katwang dari utara Namun perlawanan diberikan justru dari sisi sebaliknya Jaya Katwang melumat habis Singasari dari sisi selatan Diikuti tewasnya Kertanegara Raden Wijaya pun melerikan diri dengan pasukannya ke wilayah Madura Dengan dibantu oleh Arya Wiraraja seorang penasehat Kertanegara Tidak hanya itu berkat Arya Wiraraja pulalah Raden Wijaya dapat menguasai daerah Tarik sebagai cikal bakal Majapahit Sebagai penasehat ulung Raden Wijaya diminta berpura-pura menyerah terhadap Jaya Katwang Sebagai imbalannya Raden Wijaya memohon agar diizinkan menguasai Tarik dengan halibi Menjadikan wilayah tersebut basis pertahanan Jaya Katwang terhadap potensi ancaman di Sungai Berantas Takdinyana saran Arya Wiraraja berhasil Jaya Katwang memberikan kuasa Tarik kepada Raden Wijaya Kesempatan ini pun tak disiasiakan Untuk mengatur strategi balas dendam dengan cara menghimpun balap prajurit Hingga melangsungkan kudeta di waktu yang tepat Pucuk di cinta ulam tiba Pada tahun 1293 Jaya Katwang kedatangan pasukan Mongol berjumlah 20.000 orang Dipimpin oleh seorang bernama Igemes Ige berniat membalaskan dendam terhadap Kertanegara Yang dinilai telah menghina utusan kekaisaran Mongol Kupilaihan Saat tahun 1289 Namun dia dan puluhan ribu pasukannya tidak tahu bahwa Kertanegara sudah tewas dan dikudeta Jaya Katwang Raden Wijaya yang mengendus kesempatan itu membuat kesepakatan untuk bersama menghancurkan Jaya Katwang Imbalannya Ige dapat membawa Jaya Katwang sebagai bukti kemenangan Dan Raden Wijaya akan tunduk terhadap kekaisaran Mongol Ige yang menyempakati tawaran Raden Wijaya memulai serangan tersebut Jaya Katwang bersama pasukannya pun takluk Keberhasilan tersebut mengundang kegembiraan Igemes dan pasukannya Takdinyana saat tengah malam Raden Wijaya pun melakukan serangan besar dan membuat Ige dan pasukan Mongol meninggalkan medan perang kembali ke tempat asalnya Sejak saat itu Raden Wijaya menjadi satu-satunya yang berdiri Mendaulat sebagai Raja dari Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana Pada 15 Kartika 1215 atau 12 November 1293 Masehi Tulis Kitung Harasa Wijaya Seperti dikatakan Selamat Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakertagama dalam Hal Historia Demikian kisah perjuangan Raden Wijaya Sampai berhasil mendirikan Majapahit Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya